kasih komen juga di bawah THR kalian, kalian pake buat apa aja yuk selamat datang kembali lagi di channel Widianto JTH bersama saya Susila Edy Widianto kali ini saya berada di pojokan suatu ruangan yang terpencil dari siapa-siapa karena saya bakal mengomongkan hal yang sangat rahasia saya bakal ngomongin masalah gaji karyawan tambang gitu ya ini bukan karena sebuah aib ya aku berada di pojokan kayak gini cuman karena aku takut nanti dikiranya sombong gitu ya nah lebih khususnya aku bakal ngomongin tentang THR oh iya ini masih dalam suasana lebaran jadi aku ngucapin selamat dari Raya Idul Fitri ya mohon maaf lahir dan batin ini kuenya bisa kalian ambil ada kastengel, ada gingerbread ada juga bagelen gitu ya nanti sambil ngobrol kan kita bisa sambil makan gitu oke aku bakal ngomongin THR yang aku terima bulan April 2021 sambil ngeliat contekan ya bagi kalian yang belum tau ya THR itu apa jadi sesuai dengan peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan nah besarnya THR ini adalah 1 kali gaji pokok ditambah dengan tunjangan bagi kalian yang sudah punya tunjangan jabatan gitu ya oke tanpa basa-basi aku bakal ngasih tau kalian berapa besarnya THR yang aku terima di bulan April tapi ingat ya jangan bilang siapa-siapa aku takut dikira sombong gitu kan oke aku lihat disini dari slip gaji yang aku dapet tanggal 28 April karena kan lebarannya itu tanggal 13 ya 12 sampai 13 Mei nah THR ini harus diterima karyawan itu minimal Hamin 7 jadi Hamin 7 itu harus sudah dapet THR itu sesuai dengan undang-undang tadi kalau misalkan Hamin 10 lebih bagus gitu kan nah ini THR nya bersamaan dengan gaji bulan April yaitu tanggal 28 April oke disini aku bakal ngasih lihat ada dua di slip gajiku ini ya ini slip gajiku ini namaku sebenarnya disebelah kiri ada pendapatan nah disebelah kanan ada potongan nah potongannya gak akan aku bahas ya aku bakal bahas tentang pendapatan yang pertama adalah upah pokok upah pokok itu ya upah yang kita terima secara tetap gitu ya dalam satu bulan baik kita lagi kerja ataupun lagi cuti gitu nah upah pokok ini tergantung dari apa? dari golongan dan masa jabatan ashtek 0,54% ini kan berarti dari upah pokok tadi kemudian ada insentif pajak ini mungkin tiap perusahaan berbeda-beda ya kemudian ada BPJS kesehatan perusahaan 4% kalian bisa hitung ya dari upah pokok tadi ini ada pendapatan lain-lain ada tunjangan jabatan tunjangan jabatannya tergantung dari jabatan kalian apa kemudian ada uang lapangan uang lapangan ini adalah uang yang diterima berdasarkan kehadiran atau absensi kita saat berada di job site selain hari off gitu ya jadi misalkan kita offnya hari minggu misalkan jadi setiap Senin sampai Sabtu ketika kita masuk kerja maka dapat uang lapangan gitu ya kemudian ada sokongan obat kemudian ada THR atau tunjangan hari raya seperti yang saya katakan tadi ya tunjangan hari raya ini adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan jabatan jadi misalkan kalian dapat THR yang bekerja di perusahaan yang dapat THR itu harus upah pokok ditambah dengan tunjangan jabatan nah segitulah pokoknya kemudian ada uang muka insentif dan tunjangan pajak itu ya itu yang dapat aku sampaikan nah kalau kisaran besarannya besar karena dia apa upah pokok tambah THR 5 THR itu upah pokok ditambah dengan tunjangan ada lagi satu yaitu insentif dari insentif itu besarnya sama dengan upah pokok jadi dalam lebaran itu atau dalam THR keagamaan kita dapat 3 kali gaji dari biasanya mungkin itu yang dapat aku sampaikan sebenarnya aku membuat video ini juga agak takut-takut juga tapi ini karena untuk motivasi ya bagi kalian yang pengen bekerja ditambang di video sebelumnya aku udah nge-share tentang ya gak enaknya kerja ditambang nah ini salah satu yang enaknya memang uang bukanlah ukuran dari kebahagiaan kita ya tapi banyak kebutuhan yang bisa kita selesaikan dengan uang uang yang kita dapat bukan untuk kita semata tapi ada hak orang lain di dalam uang atau rezeki kita jadi tetap bayar zakat ataupun kita donasikan uang kita gitu ya Alhamdulillah insentif ataupun THR yang sudah aku dapat ini kemarin sudah aku zakatkan ataupun aku potong sesuai dengan jumlah anggota keluarga aku jadi misalkan kita ngasih anak yatim anggota keluarga aku karena keluarga aku berempat ya aku istri kemudian dua orang anak jadi empat kali gitu ditambah dengan persenan sesuai keagamaan yang aku anut aku kasih ke orang yang berat terima kasih mudah-mudahan memberikan gambaran dadah